Terima kasih Selamat pagi semua Selamat pagi Selamat pagi anak-anak calon pemuli pertama Coba berdiri melihat Terima kasih, silahkan duduk Sebenarnya orang tua wajib mendampingi anak-anak Karena itu SOP yang sudah ditegaskan supaya ketika berdiri tadi Saya langsung lihat mana yang ada, mana yang tidak ada Dan sesudah misal tinggal saya dengan anak-anak Yang sebentar tugas mereka wajib menghapalkan dua taubat Saya tidak takut-takut masuk ruang pengatuan Nah saudara-saudari umat beriman yang terkasih Kita sudah masuk pada minggu biasa ke-31 Besok Tanggal 1 November hari raya apa saudara-saudari? Astaga Hari raya semua orang kudus Lusah hari apa? Peringatan arwah orang beriman Jadi akhirnya suatu saat Kita cuma diingatkan Kita akan mendapatkan dua hak Jadi orang jahat Atau jadi orang baik Nah tapi karena Allah baik-baik Kalaupun orang masih jadi orang jahat Masih ada kepeluang untuk dijadikan orang baik Dengan kekuatan doa Untuk indulgensi Tapi poinnya adalah Sepanjang orang kehidup Semoga orang mengasihi Allah Sebagai perintah yang utama dan terutama Dengan segenap hati Segenap jiwa Segenap akal budi Segenap Daya upaya kehidupan kita Sehingga kalau kita mengasihi Allah dengan begitu Biar hujan badai Tidak ada kata menyerap Untuk tidak masuk gereja Amin Tidak ada kata menyerah Untuk tidak masuk gereja Kita pecelana ini masih masah Sudara-sudari Karena bisa pertama saja Jam 6 Sesudah itu sudah hujan badai Saya harus bergeser Dari biarah Suster DC Pakai payung oki Basah kaki Pergi ke misak kedua Jam 8 Dan biarpun masih hujan Masih ada kerja Harus bergeser lagi ke tempat ini Untuk tidak terlambat Melayani Anda Dalam perjumpaan suci dengan Yesus Biarpun ada halangan sedikit Dengan dedaunan Dan ranting-ranting Yang berpatahan Maka poinnya adalah Tidak ada kata menyerah Kalau kita mencintai Tuhan Dengan sekuat tenaga Amin Maka bertobat Orang yang dengan gampang Tiapa nama Sofrenja Hujan badai Pastor Kasih yang itu Kalau kena mati sementara hujan badai Saya mau kubur Itu pertanyaan lebih negatif Apalagi kalau sembuh bau Pastor cepat Semua pica itu puru Jadi biar hujan badai Orang harus ke Bumi Sehingga sekali lagi Saya tegaskan Tidak ada kata menyerah Manakala kita berjumpa Dengan Tuhan yang Empunya langit dan bumi Pencipta semesta alam Yang memang Menegaskan kepada kita Untuk mencintai dia Dengan sekuat tenaga Sehingga mudah-mudahan Tapi teman tim sembilan Yang sobat hujan Paku dapat dipinanti Tidak ada kata menyerah Biarpun Barangkali Kita mau Tak ojo-ojo Di kelucuran PC-PC pinanti Tidak ada kata menyerah Untuk Sebuah Energi Kebaikan Amin Amin Itu yang pertama Maka cinta kepada Tuhan Jangan diukur dengan rasa Dengan kekuatan badan Dengan kekuatan administrasi belaka Tapi cinta kepada Tuhan Harus di aplikasi Dengan doa yang takwa Syukur yang tak kunjung putus Dan penyembahan kepada dia Yang empunya segala sesuatu Maka minggu lalu Tuhan memperlihatkan kasih sayangnya Dengan bikin bagus terampai cuaca Ketika bersiara dan berekaristi Sekarang dia uji kita yang punya mental Kalau kita mau kasih hujan Apakah doa yang mengasih Masih cinta pada saya Maka berpusat kepada Tuhan Tidak ada kata takut dan menyerah Karena Tuhan adalah Andalan kehidupan Aplikasi cinta kepada Tuhan Harus menyata Dengan cinta kepada sesama Cintailah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Maka saya sejak Tiga tahun lalu Mengajak kita untuk Semakin beriman Semakin bersaudara Dan semakin bekerjasama Maka stop Paku marah Yang paku marah Kalau tidak paku maaf Anda bukan orang Kristiani Karena itu tadi malam Atau tadi Dalam isa saya minta izin Atas nama umat Parokisan Tuhan Tulus Depa dua kali Dan atas nama saya Sebagai pastor parokisan Minta maaf Atas pelayanan Kami waktu anda siarah Yang sudah berlaik Kupon Kentucky Kalau cuma dapat nasi bungkus Jangan marah terus Ampuni juga kami punya Keterbatasan melayani Jangan cuma selisih Terima ribu Anda memarahi kami Lima puluh tahun Dan orang sudah Memarah Maka Let us Let move on Maka kepada teman-teman lain Barangkali yang Nggak dapat kupon Kentucky Karena sudah habisan Lalu ganti Dengan nasi bungkus Lihat poin positifnya Kami tidak ada hasrat Merugikan anda Tapi kalau anda Menjadi bahagian kami Mari sama-sama Saling Memperbaiki Dalam Kesana Pengampunan Yang memberi sempat Untuk kita Saling Berkemajuan Dan itulah yang wajib Kita tumbuh kembangkan Kalau Saling mencintai Sesama manusia Seperti dirimu sendiri Sehingga saya juga ajar Ajar kepada orang disini Jangan cuma cari-cari hal Dalam hidup bersama Dan bersekutu Engkau dipakai oleh Allah Untuk membangun Persaudaraan Dan kerjasama Yang saling Memajukan Dan kerjasama itu Sedang kita tumbuh kembangkan Sampai tanggal 25 Desember Anak-anak kita Kita dampingi Saya Saya tim KTKS dan semua orang tua Punya tugas dan tanggung jawab yang sama Untuk mendampingi anak-anak kita Jangan lihat Masuk gereja Kerja bakti Hafal-hafal doa sebagai beban Itu sebagai sekolah Untuk kita membangun kerjasama Yang punya hakikat Untuk meningkatkan Kualitas Kemartabatan kita Sebagai orang Katolik Yang sejati Sehingga jangan cuma Masuk gereja Karena tuntutan-tuntutan Pastor Salah Anda punya berpikir begitu Sejak Anda mendapatkan Rahmat permandian Anda juga Akan Mendapatkan Eleh anjing suka masuk gereja Tidak usah tidak apa-apa Supaya saya punya konsentrasi Tidak hilang Ini eleh anjing Badan dengan Pastor Apalagi itu orang manusia Cintailah Sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Maka Kalau kita masih Soan Suka-suka Suka-suka Saya punya kehendak Diikuti Maka saya ajak Anda belum jadi manusia Yang sejati Manusia sejati Ada pada Tuhan Yesus Yang sekarang Ajak kita Untuk mengasmi dia Dan mengasihi Sesama manusia Seperti kita Mengasihi Diri kita sendiri Dan itu Yang kita praktekan Praktek cinta Kepada Sesama manusia Juga secara Institusional Ditumbuh kembangkan Lewat Pembangunan Persekutuan Kita Lewat Karya Bersama Sebagai anggota Keuskupan Menano Yang wujud Nyatanya Tanggal 30 Yang lalu Kemarin KTN Ketua-ketua Leroy Ini ada baca Pastor TikTok Halo Halo Hei Baca baik-baik Penglakukan Anda mencintai Pastor Saya tanya Mencintai Pastor Hei Cuma Apa yang Mencintai Pastor Mencintai Pendidikan Imam Iya Mencintai Beli Kupon Gotaus Saya takut So Jangan Cuma Rasa Tidak Mampu Jangan Cuma Rasa Kupon Soilat Tapi Saya Mengajarkan Kita Untuk Punya Energi Positif Dan Energi Tumbuh Kupon Cuma Harga Rp10.000 Kalau Anda Punya Satu Bupa Harga Rp100.000 Cuma Satu Ekor Ayam Kalau Anda Punya Ayam Di Kandang Itu Jatuh Kasih Daripada Anda Tidak 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 Mau Dan Bahkan Kalau Memang Tidak Mau Tidak 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 Menghilang Dari Gereja Ba Ilang Ketika Ketua Lir Honi Cari Bilang Papa Anda Ada Padah Lepes Dan Dia Cuma Masuk Kamar Paul Dia Mengajarkan Padahal Anak Berdusta Bilang Papa Anda Ada Menyedihkan Untuk Sebuah Kualitas Keimanan Kristiani Hanya Dari Sebuah Tanggungjawab Sosial Membangun Persekutuan Yang Eklesial Di Median Pelayanan Persekutuan Kusupan Menado Ingat Setiap Paroti Mendapatkan Jata 150 Kukun Dan Kemarin Wajib Dimasukkan Dan Sangat Sayang Paroti Kita Sangat Tertinggal Di Bidang Itu Yang Terjual Hanya 41 Buku Yang Tidak Terjual 52 Buku Yang Hilang Sisanya Dan Saya Sejak Berapa Terampat Yang Lalu Sudah Bilang Dengan Penuh Kejujuran Siapa Yang Memiliki Kukun Harus Ini Bukan Untuk Keuntungan Seseorang Tapi Untuk Sebuah Keinsyafan Dan Kesedaran Iman Bahwa kita Mencintai Para Imam Yang Awal-awalnya Dididik Lewat Pembinaan Para Calon Imam Yang Ada Di Empat Seminari Seminari Dia Dia Membutuhkan Dana Segar Sekitar 250 Juta Dan Setiap Tahun Dia Selalu Harus Depisit Sekitar 700 Juta Dan Itu Semua Sekarang Mulai Diantisipasi Dengan Penyadaran Umat Untuk Ambil Bagian Dalam Tanggungjawab Kejemaatan Lewat Gotaus Dan Salah Satu Wujud Kecilnya Adalah Kupon Gotaus Aga 10 Cuma 10 Ribu Nimao Kasih Mardep Ropo Jis Samsun Atau Gudang Garam Surya 25 Ribu Atau Glory 13 Ribu Jadi Saya Ajak Kita Semua Bertobat Cinta Bukan Hanya Sekedar Manis Di Bibir Apageli Cinta Lagu Lagu Menado Sangat Putar Balik Mama Ani Jadi Mama Kiri Mama Ini Saya Mudah-mudahan Saya punya Umat Tidak Begitu Dan Itu Tidak Boleh Dilakukan Karena Sangat Menustai Hakikat Dan Martabat Anda Sebagai Orang Beriman Dan Orang Beriman Yang Dipercaya Oleh Allah Untuk Membangun Sebuah Keluarga Kristiani Yang Sakinah Dan Solehah Kata Kata Teman Saya Yang Dari Musi Maka Saya Tidak Menganjurkan Anda Menyombongkan Ini Dengan Lagu-lagu Begitu Mama Ani Jadi Mama Tiri Ada Ada Degradasi Moral Untuk Sebuah Cinta Yang Harus Diperjuangkan Cinta Kepada Sesama Harus Dibangun Dengan Cinta Dalam Keluarga Maka Sang Suami Cintailah Pasanganmu Biarpun Barangkali Diginya Sudah Malintuan Kesana Kemari Hai Istri Cintailah Pasanganmu Biarpun Barangkali Rambutnya Sudah Membotak Cintai Dan Itulah Yang Bendahnya Kita Tumbuh Kembangkan Maka Kita Harus Menjadi Praktisi Praktisi Cinta Kepada Sesama Yang Sudah Harus Dipraktekan Dalam Cinta Dalam Keluarga Dan Salah Satu Sekolahnya Kusus Untuk 26 Anak Anak Kita DP Orang Tua Setiap Minggu Dampingi Anak Anak Mereka Ke gereja Bukan Untuk Sebuah Mengejar Prestasi Supaya Sakramen Boleh Diterima Tapi Memang Sebuah Keinsyapan Iman Bahwa Memang Sebagitu Janji Ketika Perkawinan Yang Anda Sudah Tuhan Nyatakan Bersediakan Menjadi Bapak Dan Ibu Yang Baik Bagi Anak Anak Dipercayakan Padamu Anda Jawab Apa Ya Saya Bersedia Bersedia Itu Salah Satu Wujud Kecil Dampingi Itu Anak Anak Sehingga Saya Heran Ada Orang Mengundurkan Diri Karena Nggak Mampu Masuk Gereja Mamai Dunia Sota Putar Tapi Jangan Jangan Kecil Putar Dunia Karena Orang Orang Demikian Anda Semua Yang Ada Di Gereja Ini Adalah Rasul Rasul Jaman Sekarang Rasul Rasul Yang Dipercaya Hidup Membangun Kesaksian Di Paroki Yang Kita Cintai Ini Sehingga Tadi Tuga Saya Katakan Jangan Pernah Menyerah Untuk Berkebaikan Biarpun Barangkali Anda Sebagai Pengurus Bila Rohani Kurang Tiga Jangan Pernah Menyerah Anda Dipakai Untuk Terus Berkebaikan Jangan Pernah Menyerah Biarpun Barangkali Itu Orang Dewan Kurang Tujuh Jangan Pernah Menyerah Berkebaikan Karena Tuhan Tidak Pernah Tidur Mencatat Semua Kebaikan Dan Pengorbanan Dan Dia Akan Membalasnya Dengan Kata-kata Seperti pada Orang Tadi Orang Muda Tadi Engkau Tidak Jauh Lagi Dari Kerajaan Alam Besok Tanggal Satu Kita Merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus Dan Sebenarnya Potensi Potensi Kekudusan Sedang Kita Kita Bangun Dalam Persekutuan Iman Kita Yang Dalam Bahasa Saya Semakin Beriman Semakin Bersaudara Maka Saya Ajak Kepada Orang-orang Yang Suka Bermusuhan Mari Bersaudara Yang Masih Suka Cari-cari Musuh Eh Cari Teman Mari Bersaudara Dan Orang Yang Bersaudara Pasti Suka Bekerja Sama Dan Kerja Sama Itu Akan Meringankan Pelbagai Macam Beban Yang Kadang Kalah Di Mata Manusia Sangat Berat Tapi Karena Kereka Bekerja Sama Kerja Sama Vertikal Dengan Tuhan Dan Kerja Sama Horizontal Antara Tiga Satu Sama Lain Segala Sesuatu Yang Barangkali Tidak Mungkin Di Mata Kita Akan Mungkin Seperti Saya Lakukan Pada Kutbah Saya Di Kaki Salim Suci Yesus Di Waktu Pinantik Minggu Yang Lalu Anjurkan Untuk Kita Tunggu Kembangkan Jangan Jadi Tidak Baik Karena Pengaruh Orang Tidak Baik Di Luar Sana Tapi Tetap Jadi Baik Biarpun Anda Ditantang Untuk Jadi Tidak Baik Jangan Jadi Provokator Karena Dipengeruhi Oleh Provokator Orang Lain Tapi Sekarang Jadilah Pembawa Kabar Kebenaran Jadilah Pelayan Yang Jadilah Pelayan Sampai Kapan Bete Kalian Sampai Tahun Depan Sampai Tanggal 25 Desember 2022 Maka Yang Soma Mengundurkan Diri Bertobatlah Dan Balik Pada Bapak Ada Kesempatan Pekerja Lagi Satu Tahun Jangan Muntaber Karena Muntaber Mundur Tanpa Berita Tidak Bagus Tapi Layanilah Tuhan Dengan Sekemampuan Apalagi Dalam Terang Kebersamaan Kita Sambil Kita Memperkuat Diri Dengan Doa Yang Tak Kunjung Putus Untuk Mereka Yang Barangkali Masih Sok Jago Sok Kuat Sok Hebat Sekuasa Karena Di mata Tuhan Orang Semua Ini Biasa Biasa Maka Hendaknya Kebiasaan Itu Kita Isi Dengan Cinta Kepada Tuhan Dan Cinta Satu Samal Yang Hantar Kita Yang Hendaknya Kita Mulai Praktikan Di rumah Kita Masing-masing Amin Amin